Ria itu dari roa, ibadah tapi ingin dilihat, ingin dipuji oleh si A, oleh si B Gak puas dilihat oleh Allah, gak puas dinilai oleh Allah Karena gak puas dia cari orang lain Kita mendapatkan penghormatan, dapat pujian dari orang lain Namanya Ria, Ria itu sabda Nabi syirkul asgor, syirik kecil Kenapa? Karena hatinya gak jujur, mendua Karena Allah, ada karena si A, karena si B, si C Maka disebut syirkul asgor, syirik menyekutukan Allah, kelas yang kecil Kalau sampai menyembah selain Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah Syirkul akbar, syiriknya naik, syirik kelas kakap, kelas besar Hati-hati dengan syirik yang kecil ini Satu waktu Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya Inna ma atah huwapu ala ummati al isroku billah Aku mengkhawatirkan kepada umatku jatuh kepada syirik kepada Allah Akan tetapi yang dimaksud syirik menurut aku adalah Lastu aku lu ya buduna syamsan wala komaron wala wasanan Tapi yang aku maksud syiriknya itu bukan umatku jatuh kembali Menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah berhala Tidak akan jatuh syirik seperti itu Lalu syirik yang mana yang dikhawatirkan oleh Nabi? Ternyata syirik yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah Syirkul asgor, riak dalam beribadah Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Syirik asgor Di mana ibadahnya terselip di hatinya Ingin dapat pujian dari si A Ingin pujian dari si B Ingin perhormatan dari si A Di balik ibadahnya itu Maka syirikul asgor ini membuat amal kita Habis dulu lantah Capek-capek ibadah saudaku sebesar-besar Tahajud sebanyak-banyaknya Zikir sebanyak-banyak Solawat sebanyak-banyaknya Tapi hatinya ria Maka habis semuanya Seperti apa? Dalam Al-Quran syirik itu Seperti lempengan batu Yang besar diatasnya ada pasir Datang angin besar Maka semua pasir yang ada diatas batu yang luas itu Habis semua Itulah amal soleh yang habis Gara-gara hatinya ria Bapak-Ibu sekalian Cukup gak Allah yang menilai kita? Cukup apa enggak? Kalau merasa cukup Namanya orang ikhlas Ibadah kita karena Allah Bukan karena si A Bukan karena si B Di hari kiamat datang orang yang ibadahnya syirik Ya Rabb mana amalku? Lalu Allah berfirman Carilah oleh kalian Orang yang membuat engkau beramal ketika di dunia Amalnya karena si A Karena si B Orang itu si A, si B itu Kira-kira ngasih enggak pahala? Ada manusia yang ngasih pahala enggak? Nangis Capek-capek ibadahnya Ya Allah Di hari kiamat ingin dapat pahala Datang kepada Allah Tapi Allah usir Cari saja tuh ke orang Yang membuat engkau beramal Karena si A, karena si B tadi Mending cukup aja Allah Yang menilai kepada kita Cukuplah Allah Yang menilai Yang memberikan pahala kepada kita Setiap amal kita Karena engkau ya Allah Karena engkau ya Allah Ibu-ibu Dari mulai nyuci-nya Ngepelnya Ngurus bayinya Di hatinya lilah Karena Allah Jadi ringan enggak pekerjaannya Kalau karena suami gimana? Jadi berat Janganlah karena si A Karena si B Cukuplah karena siapa? Karena Allah